Intro Awak harus bikin usaha apa dengan uang 1 juta ini Dine? Usaha yang bermanfaat buat orang lain, Selol. Yang penting, ini duit jangan sampai mau bajir kayak tanah kosong. Misalnya apa, Din? Ya lo usahain gimana kayak caranya supaya itu duit bisa kebagi dua. Itu kan cuma usul, Selol. Lo sendiri gak punya ide. Udah dikasih muda lama aja, masih bingung juga. Din, kalo buka usaha warung makan, cuman ada? Orang jadi cuma mikirin makan, dan jauh dari agama. Nah kalo awak buka lapak kaki lima? Abis lu digusur tiap hari. Buka jahitan, Din? Itu sih gak pakai modal, tinggal tarik juga udah kebuka. Ah, kau ini. Awak ini serius, Din. Prinsipnya awak mau usaha yang baik untuk dunia akhirat. Prinsipnya, bagi dua sama gua, Titik. Ah, percuma bicara sama kau. Awak mau simpan uang nih. Emang gak bakat lu jadi orang kaya? Gak ada duit, bingung. Ada duit, malah makin bingung. Ya jadi awak harus gimana lagi, Din? Bagi dua. Gawel lu. Adik yakin sebaiknya begitu? Kecuali abang punya ide yang lebih baik. Adik atur aja lah. Ini demi kebaikan kita juga, Bang. Yang penting jangan sampai uang ini mengendap terlalu lama. Mira khawatir nanti malah habis begitu aja. Iya, iya. Apa ya? Kalau masih gak diterima juga, udah dah. Gua mendingan ganti temen. Assalamualaikum. Serul. 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 Waalaikumsalam. Eh, kau, Din. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Gua udah punya ide sekarang. Lu ngebukuh usaha apa? Insya Allah berhasil dan cocok sama karakter lu. Usaha apa, Din? Ternak bebek. Ya kalau gitu kau bicarakan dululah sama istri awak. Eh, Dek. Dek, Dek Mira. Iya, Bang. Setuju ternak bebek. Bang, Udin, karena kami khawatir gak bisa menggunakan uang itu dengan baik untuk usaha, maka kami memutuskan... Uang itu dipakai untuk membayar semua hutang kami yang tersisa. Kami ingin memulai hidup baru. Tanpa beban, tanpa hutang. Ya Allah ya, Robi. Sesat lu berdua. Orang yang memiliki banyak harta sama senangnya dengan orang yang tak memiliki hutang. Dan kami berdua ingin merasakan itu, Din. Rasain dulu jadi orang kaya, baru ngomong macem-macem. Terserah lu dah. Gua sih cuma... Cuma... KAMPRET! Anak bukan. Saudara bukan. Tetangga juga nanti RT. Tapi gua jadi ikut repot. Ah, Juki, Juki. Kalau bukan buat nyenangin sama lo sih, amit-amit gue jari dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Tunggu. Assalamualaikum! Pak! Pukup! Walaikum salam! Bang Uyian yeh. Iya. Gue mau laporan nih Gimana ya bang? Udah ada kabar soal juki Kabar baik sih belum ada, Pop Tahu sendirilah Di Jakarta nyari orang kayak nyari tumpukan jerami di atas jarum Kayak nyari jarum di atas tumpukan jerami Tapi gue udah minta teman-teman di pangkalan Supaya terus cari informasi tentang si juki Mudah-mudahan aja masih bisa ketemu, Pop Gue nyesel banget, Bang Biar pergi mana Juki kan udah gue anggap kayak enak sendiri, Bang Gue yang ngerawatin dia dari bayi Gue juga yang ngajarin dia ngomong, Bang Gue juga yang nyuruh dia manggil gue emak Besok gue cek lagi deh, Pop Gue cape banget Gue misalnya dulu Iya deh, Bang Makasih ya Ya ampun Ngapain lu di sini, Bang? Udah gila lu ya? Luar- Ruar Astagfirullah Asagfirullah Luar- Ruar Iya, hilap, keluar Iya, hilap agents Ambil Hilap, hilap Gila lu, Bang Hik Yah, orang gue hilap Astagfirullah, Allah Jim Yan, Yan, kelakuan lu tuh ye, puasa tinggal satu hari lagi abis, lo malah geratakan dirumah jande, mending kalau orangnya mau ame lo. Astaghfirullah, malu gue jadi pesan lo. Bang, lebaran ga usah kelompat dia, mungkin malu doang, yuk bang. Abah, besok kan lo barang, masa kita ga ada kegiatan apa-apa sih bah? Ya ada dong, malemnya kita takbiran, besok kita sholat id di lapangan. Maksud lo kegiatan apa ya? Sepak takraw. Gini ya, Ari masih mikirnya sepak takraw. Lo nonton opor dong, atau kue lebaran kek? Buat HP, lo kayak orang rumah anak aja. Ya jangan tamu-tamu sholat cuma isi yang mimbat sama beduk dong, bah. Kasih sentuhan sedikit dong, bah. Masa kalah sama penjara? Dulu waktu di penjara, bah, yang namanya kue, opor, sambal goreng ati, ketupat, itu semua tinggal nyendok, bah. Kalau itu si tanggung. Gue pengennya nih, bekakak kebok. Serius nih, bah. Ntar kalau tamu dateng, masa ga disuguhin apa-apa? Ya kita suguhin aja, salam dan senyum manis. Masa mau disuguhin apa-apa? Emangnya apa-apa itu apa. Sebetulnya abah punya duit ga sih? Dulu sih pernah. Ya. Kenapa? Ada yang keberatan, gua ga punya duit. Emangnya kalo ga punya duit, kenapa? Jangan diharap lagi. Cuman bikin bete. Orang tua ga tanggung jawab. Emang gua bikin kue ga ya? Au! Dengerin. Ogah. Hidangan yang terbaik selepas Ramadan, alias di Hari Raya Idul Fitri, itu adalah maaf. 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 Gimana tuh rasanya? Manis, asem, pedas, gurih. Nah, enakan mana mau lontong opor? Rasanya sangat indah. Dan sekaligus memperbaiki silaturahim antara sesama manusia. Itu sebabnya Allah menciptakan dalam perasaan kita yang namanya maaf. Maaf ga bisa nyuguhin ketupat. Kalo seolah ketupat lo jangan khawatir deh. Nah, gitu dong. Senyum dikit. Kalo ketupat ga ada gampang. Ya, kita tinggal makan. Makan apa ya? Jadi gerupuk kulit ga ya? Kau tak ada gampang. 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 Sini lo Gue kagak bisa lama-lama Sehat lo Alhamdulillah sehat bang Hubungan lo sama Linda gimana? Masih penjajakan bang Kemarin dia ngaji bareng sama temen-temennya Gue mau bayar jakat mal Disini Jumbo salah adik gue Bayar jakat mal Jakat Pitra Udah gue kasih Dimitri Cono Emangnya bang Yonki udah punya duit banyak yang wajib untuk dijakatin? Gini Semua orang udah tau siapa gue Jadi percuma gue tutup-tutupin Dua hari yang lalu Gue nyolong mobil mewah Gue udah jual Gue dapet duit banyak Dan sekarang kan Lagi musimnya Orang bayar jakat Apa salahnya Kalo gue sekali-sekali bayar jakat? Temen gue aduh batu ngitungin Nih Lo terima Dari hamba Allah Lo kasih pakir miskin Yeh Abah Gimana nih? Abah Lo panggil dia Abah Gue juga kan kangen pengen punya orang tua lagi bang Ya Terserah lo aja deh Bah Bah Diterima gak nih? Bang Yonki udah terus terang Kalo ini hasil dari kejahatan Allah itu maha baik Jadi cuman menerima yang baik-baik juga Lo denger sendiri kan bang Gue gak bisa nyalurin jakat hasil kejahatan kayak gini Gila lo Luit gede nih Gak bisa bang Kalo mau abang sendiri aja yang nyalurin jakat ini Itu juga kalo masih bisa disebut jakat Dan gue mohon bang Bang nyerah aja deh Lo udah berubah Lo bukan adik gue lagi Gue tetep adik abang Cuman jalan kita udah beda Tujuan yang baik Bukan berarti menghalalkan segala macam cara Ingat Kayak orang gila gue kelilingannya di Juki Nyesel gue udah terlanjur janji sama emaknya Gue pulang aja deh Gue nyerah Gue belum sholat deh Gue mau sholat dulu deh Maaf pak Lumpang nanya pak Mus sholat dimana ya pak Kalo yang disono Deket pun Kalo yang belas sholat lagi Deket sawah Nah kalo yang gak keliatan Gak tau dimana Mending kan yang paling deket aja musholahnya Yang musholah belas itu tuh Iya terima kasih pak Kalo gitu saya ke musholah yang paling deket aja deh Eh tunggu Kalo musholah yang paling deket Belum dibangun Jadi baiknya saya sholat dimana pak Bapak ada yang mutusin Ya sholat dimusholah dong Masa tengah jalan Tabrak mobil loh Eh Iya 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 Terima kasih pak Iya iya Astagfirullah Zaman sekarang banyak banget orang stress Eh Lu kalo musholat Mendingan dimusholah yang itu tuh Iya Kenapa mesti disana pak Biar ngerepotin merbotnya Soalnya gue kagak demen Sama merbotnya Iya Iya Terima kasih pak atas informasinya Iya 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 Sekali ikuti nomongan orang stress Gembangnya segar-segar ya Masih hidup Satu saat Lo bakal punya kebon bunga sendiri Cel Orang saya pengen punya kolam ikan Lom Juki Udah lengkap belum Udah Ayo kita keren kebanyan yuk Ayo Pada kenapa bang Lagi pada kena setan ketupat sayur Gue kan gak pernah bikinnya kebegituan Hehehe 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 Padahal kaya rumah Hananya lagi Mungkin mereka ingin merasakan Suasana rumah bang Suasana sebuah keluarga Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullah Sampai ini Kak Anak-anak-anak-anak kan makannya banyak Apalagi si Juki Gumbul banget kan dia Hehehe Boleh Eh Azam dateng gak kebusol hari ini? Kalau iya Kak Iva tambahin makanannya Ayah harap sih dia dateng Soalnya Ayah pandikin perhitungan terakhir sama dia Mau lebaran masih aja gak akur Isirat sebentar kenapa sih? Subhanallah Cepet banget Baru pergi udah pulang lagi Gimana kamu cepet? Ngantra sambil bete Kenapa tuh Linda? Panik banget Kalau udah dilamar sih gak bakalan panik lagi Rang Aduh Gue gak tau harus mulai dari mana Gue Please dong Lin Please dong Gue belum bisa nikahin lu sekarang Gue cuman tidak merebut apa sih Ngu Gue minta maaf banget Tapi gue Gak bisa ya Ada apa sih? Pasti soal Bang Yongqi Kenapa dia? Rong Abang lo nembak polisi Ya Allah Cuman meleset Masalahnya itu polisi balis nembak Dan gak meleset Bang Yongqi tewas Rong Tenasannya sekarang ada di rumah sakit Kemarin gue baru ketemu dia Gue sempet nolak zakat dari dia I selamat menikmati ada yang meninggal ya ma iya saudaranya orang sini kita sekarang bertiga betul-betul sebatang karacel kita nggak boleh pisah juga kita tetap sebagai keluarga bareng gue tapi ada ketupat sayurnya nggak ya Allah maksud dibahas aja soal itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh numpang tanya apa bener disini ada merebot yang bernama Chelsea ini dia orangnya saya bisa jawab sendiri kok iya saya Chelsea saya utusan dari keluarga Bu Marni kok gue diplototin setelah gue apa kita harus sabar menerima cobaan hidup aku cuma bisa mengucapin semoga Marni terima di sisi Allah diampuni dosanya dilapangkan dalam kuburnya tapi kayaknya lagi banyak yang meninggal mungkin loh Bu Marni kapan meninggalnya? kok saya malah belum tahu? terakhir saya ketemu Bu Marni pas saya disuruh kemarin manggil Bang Chelsea loh jadi Marni belum meninggal? yang bilang meninggal kan teman-teman abang sendiri Bu Marni minta abang datang ada urusan penting yang harus dibicarakan tinggal keluarga lo nih yang belum datang Jok keluarga yang mana bang? tupat sayur aja nggak punya? tupat sayur aja tupat sayur aja tupat sayur lagi kenal gue bangkisnya Juki gak usah negor-negor deh kalo belum ada apor ayah mah ketupat siapa yang negor lu? Juki Bang Uyan Juki Bang Mbak lu minta lu balik? Subhanallah Tapi mungkin sebaiknya Marni saja Bang Bang Chelsea adalah cinta sejati Marni Marni pun cinta sejati abang Marni minta Bang Chelsea gak pernah putus asa sama Marni Selalu ada peluang Bang Chelsea untuk kembali ke Marni Asal Bang Chelsea sabar Bang Chelsea ikhlas menunggu masa idah Marni Ikhlas Bukan cuma menunggu masa idah Bang Kalau memang Bang Chelsea mau balik sama Marni Bang Chelsea harus menunggu sampai Marni Melahirkan Melahirkan Charles Sekarang Marni dalam keadaan hamil Sudah dua bulan jalan Ya Allah Kebahagiaan yang tertuna Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak Tidak ketemu juga Juki Bang Tidak 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 Mbak. Juki. Masih aja aku kerjain, Mbak, Juki. Mbak. Mbak. Juki. 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 Juki.